Hai ada enam ciri mati perkutut katurangan yang ada di mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera sehat selalu dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin baik kawan-kawan selamat berjumpa kembali selamat datang di Wadi Cukreng yang selalu mengajak Sinau bareng tentang burung perkutut baikkan kawan untuk kali ini saya mau membahas atau mengajak untuk Sinau bareng atau belajar bareng tentang burung perkutut yang sekarang mau membahas tentang perkutut katurangan berdiri mati di mata atau berdiri mati di mata itu ada enam yang terdiri ciri-ciri yang ada di mata jadi gini kawan-kawan jadi kalau kita ngombyok nah ini khususnya untuk ngombyok ini kan kawan ngombyok atau mau ngombyok atau udah dapat yang sudah berkat turangan ciri matinya di mata nanti ada beberapa ciri mati yang nanti saya sebutkan satu persatu jadi kalau seandainya mau ngombyok untuk kawan-kawan yang mau ngombyok kebetulan ketemu yang berdiri mati seperti ini jangan disiasiakan jadi biasanya kalau kita ngombyok kalau kita ngombyok itu kita mau milih apa Wah saya mau pilih yang ke bagaimana nih tapi bingung nah pas kebetulan kita milih-milih atau mau melihat-lihat eh kok ketemu ciri matinya di matanya seperti ini nah itu jangan disiasiakan kawan-kawan jadi untuk sebutannya atau nanti tuanya atau bagaimana ciri-cirinya langsung aja kawan-kawan tidak usah ban yang lebar jadi kalau kita ngombyok kita ketemu atau kawan-kawan ngombyok ketemu atau melihat yang matanya berwarna kuning yaitu yang terutama di cincin mata atau cornea cornea mata berwarna kuning seperti ini berwarna kuning itu jangan disiasiakan itu namanya katurangan merju jiwo itu namanya merju jiwo untuk merju jiwo itu ciri-cirinya di cincin mata atau di cornea itu warnanya kuning dan untuk mitosnya itu untuk keberuntungan ke untuk daya tarik atau karisma dan ini juga siapa saja boleh memeliharanya dan untuk berikutnya itu rondo semoyo yang warna matanya itu terutama ini bukan bukan di cornea kan kawan-kawan tapi ini di kelopak mata di kelopak mata warnanya kuning atau di pinggirnya seperti ini ya warnanya kuning eh untuk mitosnya itu melancarkan rezeki untuk pengasihan untuk ini cocok untuk pedagang gitu kan kawan-kawan terus untuk selanjutnya Purnomo Sidi Purnomo Sidi itu dengan retina berwarna merah tampak bercahaya dan ini kalau kena terutama kalau kena sinar nah kalau kena sinar itu yang warna tengah-tengahnya yang tengah merah itu menyala eh dari Arta Purnomo Sidi itu kan Purnomo artinya Purnama Sidi itu sempurna jadi Purnama yang sempurna dan untuk metodenya itu untuk kewibawaan atau karismatik untuk karisma biasanya untuk pemimpin dan untuk berikutnya itu kalau melihat bulan mata hitam dan semuanya hitam paruh sama kaki nah itu ambil aja itu Wisnu Murti yaitu Wisnu Murti yang dirinya bulan matanya hitam semua dan semuanya hitam paruh sama kakinya itu ini mitosnya itu untuk karisma kewibawaan kewibawaan dan pengayom itu pemilih kan kawan burungnya ini pemilih dan eh untuk arti dari Wisnu Murti itu kan Wisnu Wisnu artinya tokoh pewayangan itu Dewa Wisnu dan Murti artinya unggul jadi Dewa Wisnu yang paling unggul atau yang sempur apa ya yang yang unggul itulah gitu kan kawan untuk berikutnya kalau ketemu yang mata sipit mata sipit biasanya tapi agak jarang ini biasanya jarang tapi kalau ketemu yang mata sipit ambil aja itu namanya mercuci atau kalau dulu kalau dulu tuh bilangnya lintang kawurian itu namanya lintang kawurian itu kalau lintang kawurian itu sebetulnya buat kalau dulu itu katurangan wanita itu buat katurangan wanita yang namanya lintang kawurian itu salah satunya juga bermata sipit atau matanya sipit salah satunya sebenernya katurangannya banyak itu yang artinya lintang itu bintang warian itu terlihat ya bisa diartikan bintang yang terlihat jelas atau bintang yang terlihat dan untuk filosofinya itu kerejekian kerejekian kawan-kawan ya untuk kerejekian dan yang memelihara itu harus bersifat sabar tegar tabah dan pasti mendapatkan tuahnya dengan rezeki yang melimpah nah kayak gitu kan kawan-kawan jadi yang memelihara itu harus tegar sabar dan tabah nantinya pasti tuahnya mengikuti yang penting ikhlas segala sesuatunya harus dijalanin dengan ikhlas itu dengan ciri-ciri mata sipit dan kalau ketemu dengan warna apa itu warna matanya kebiruan atau yang di cincinnya mata itu warna biru atau yang di apa ya yang di retina ya yang di retinanya warnanya biru itu ambil aja itu juga bagus yang namanya itu tunjung biru nah itu juga bagus untuk tanda-tandanya untuk cincin matanya berwarna biru itu untuk mitosnya untuk karisma untuk keberuntungan dan untuk pengasihan juga itu kan kawan-kawan jadi yang artinya kalau tunjung biru itu kan nama kalau tunjung-tunjung itu nama dari tanaman atau tanaman bunga yang eh apa itu yang diatas air atau yang dibilang itu teratai nah itu tunjung itu nama tanaman teratai biru ya biru berarti tunjung biru itu bunga teratai warna biru itu yang sangat cantik itu kan kawan jadi untuk karisma untuk keberuntungan pengasih pengasih pengasian dan ini juga cocok dipelihara siapa saja dan untuk lain-lainnya nanti dibahas lagi dan jangan lupa kalau mau mengombyok itu harus pilih yang sehat itu terutama nah itu terutama pilih yang burungnya sehat terus untuk badannya yang profesional profesional yang bagus lah gitu kan kawan untuk badannya yang terutama sehat itu yang utama sehat dulu dan untuk bentuk atau untuk bulu apa yang itu yang kusam apa bagaimana itu nanti mengikuti nanti kalau dipelihara juga dengan dengan berjalannya waktu pasti bagus pasti rapi lagi kalau kita rawat dengan baik begitu kan kawan ini untuk membahas tentang perkutut katurangan yang berciri mati di mata begitu kan kawan dan mungkin ini aja dulu untuk berbagi apa ya berbagi pengetahuan atau kita sinau bareng tentang burung perkutut berkat kurangkan kemungkinan kali ini saya akhiri dulu dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf kalau ada saran kritik silahkan tulis di kolom komentar dan kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya nanti saya jawab kalau nggak bisa jawab ya saya usahakan untuk menjawab dan untuk koreksinya untuk suhu-suhu master-master yang lebih paham atau lebih berpengalaman mohon untuk koreksinya dan untuk cemoknya boleh hehehe dan untuk yang jelas kita bisa sinau bareng dan untuk koreksinya dan mungkin saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati